Intro Nah kita lanjutkan lagi nih ya perbincangan kita dengan dokter Wicak ya Nah kebetulan ini kesempatan yang sangat baik sekali nih ya Di Widya Bakti Inti yang sedang melakukan kegiatan general check up para karyawan PT Inti Nah kita coba tanya lagi nih ke dokter Wicak kira-kira apa saja nih ya Yang penyakit yang rentan yang dilakukan yang biasanya terserang oleh para pekerja Nah dok kira-kira penyakit apa aja nih dok Ya baik pak jadi kita lebih perkecil masalah adalah penyakit akibat kerja Atau akibat penyakit hubungan dengan kerja dan juga ini berkaitan dengan kecelakaan kerja Ya jadi ini pak ini kadang-kadang masalah kecil tapi serius Jadi sebaiknya dimanapun kita bekerja kita harus mengenal adanya potensial hasar Jadi apa saja yang bisa menimbulkan masalah kesehatan terutama itu Ya jadi misalnya begini sekarang ini banyak orang duduk berjam-jam setiap hari sekian tahun menghadapi komputer Nah itu pak jadi disini kita harus waspada jangan sampai nanti terkena sindrom penyakit mata komputer Ya kadang-kadang melihatnya semakin tidak jelas semakin maju dan semakin tidak jelas itu Satu kemudian kita sering sakit kepala dan bahu pak Ya jadi ada istilah namanya front shoulder Jadi punggung kita itu mengeras Ya seperti itu Atau juga kita terkena penyakit TCS Tunnel Carval Syndrome Di mana pergelangan tangan ini mengeras dan nyeri Begitu pak itu Atau juga dengan LBP Low Back Pain Jadi nyeri pinggang Ya jadi inilah ini para orang sekarang ini sering sakit atau terkena sakit Akibat pekerja di depan komputer tanpa cara mencegahnya Jadi bagaimana Jadi sebaiknya setiap 2-3 setengah jam kita melakukan stretching Ya jadi peregangan melonturkan badan dan sendi Sehingga kita lebih fresh dan lebih sehat untuk jangka panjang Gampang lagi pak Misalnya banyak kabel komputer Ini sering kejadian seorang pekerja karena sibuk Tidak sederhana tersandung jatuh dan temurungnya pecah Wah ini namanya kecelakaan kerja ini Seperti itu ya Jadi kita kenal potensial hasar Dan kita pelajari bagaimana cara mencegahnya Ya memang mungkin juga dialami oleh para sahabat ya Kalau seandainya kita juga sibuk dengan pekerjaan Banyak aktivitas kadang-kadang lupa gitu ya dok ya Nah kira-kira perlu juga diberikan salah satu pelatihan atau informasi gak dok ya Ya betul sekali pak Jadi dari waktu ke waktu Dalam program K3 itu perusahaan Ada namanya program preventif dan promotif itu Jadi kita kalau perlu mengundang pakar disitu Kita bahas masalah-masalah yang ada Misalnya tentang gizi untuk para pekerja Ya jadi jangan sampai nanti begitu lelah Dilawan dengan makan dengan tidur Wah salah pak ini seperti itu ya Nanti kita sepakat tiap 3-4 jam Ada satu yang memimpin untuk melakukan senam peregangan di tempat kerja Ya seperti itu pak ini sepele tapi penting sekali seperti itu Ya memang dok itu pernah saya alami juga nih Karena saya kan berada di depan komputer ya Mata saya lelah 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 terus sudah lelah Terus juga ke otak juga akhirnya itu jadi sakit kepala Nah dari situ saya kadang-kadang Saya suka langsung Ah coba aja rebahan gitu Eh akhirnya ketiduran dok Padahal itu hal yang salah ya dok ya Ini bagus pak Ini ada satu fenomen yang baik Jadi di negara barat sekarang ini Pada saat siang itu pekerja diminta untuk tidur sebentar Ya daripada dia tidur di jam yang salah Lebih baik pada saat siang itu Dia punya untuk istirahat dan sekaligus tidur paling tidak setengah jam Ternyata hasilnya lebih bagus Jadi pak pekerja itu lebih sehat Kerjanya lebih waspada Dan bisa menurunkan angka-angka kesakitan pak Nah juga stres Nah ini di Eropa ini Dari kira-kira 9 juta pekerja Setelah disurvey Satu dari tiga pekerja menderita stres pak itu Nah gitu pak kira-kira Waduh terima kasih sekali nih dok ya Pertemuan kita ini Dengan tidak disangka nih ya Banyak sekali manfaatnya nih ya Terutama untuk saya mungkin juga untuk para sahabat Oke para sahabat Itulah perbincangan saya dengan dokter Wicaksono Dan mungkin para sahabat sendiri juga ingin coba Ingin lebih tahu lagi Untuk coba konsultasi masalah kesehatan Silahkan datang ke Widya Bakti Inti Klinik Widya Bakti Inti ya Yang ada di jalan Muhammad Toha Nomor 77 ya dok ya Bisa lewat BKR Bisa lewat BKR juga ya dok ya Buka klinik itu Senin sampai Jumat Jam 8 pagi sampai jam 8 malam Jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya dok Kalau hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore Sampai jam 4 sore Nah oke lah para sahabat itulah Nanti para sahabat sendiri nanti akan saya coba Tuliskan nanti di bawah ini Nanti para sahabat sendiri bisa Langsung untuk berkonsultasi dengan dokter Wicak Atau yang petugas yang sedang melakukan kegiatan aktivitas Untuk itu saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax